Nah, jadi kita mulai dari basicnya ini, nah tentang web, web ini apa artinya, kata kerja. Kita mulai, kan dulu kalau SMP kan pernah belajar kan? Nah, kita baca gantian dari nomor 1 ya, dari pari dulu aja, Pak Ceri. Almost everyone fails, blah blah blah, the drivers passed on the first try. Nah, ini, jadi pilihannya pas ke, loh, ya. Tapi, mana yang paling benar, ya. Passing, memakai webing, memakai web2 tapi pakai present perfect, ya. Nah, ini kakak, terangkan dulu teori-teorinya ya. Kalau, passing ini dia webing, ya, webing ini jaren, ya. Kata kerja yang dibendakan, have past, ini, web tree dia, perfect tense. Nah, perfect tense. Nah, to pass ini, to participle, in passing, nah, ini bedanya dengan yang A tadi. Ini sebenarnya sama-sama jaren, ya. Nah, ini, jadi kalau keyword-nya ini fails-nya nih, fails-nya diikuti sama to pass, ya. Nah, ini namanya, to participle, ya. Nah, ini, jadi kita harus tahu, mana yang diikuti sama webing, sebagai jaren, mana yang diikuti sama webing ini, ya. To participle, ya. Oke, kita lanjut, ya. Kalau dia bingung, langsung nanya. Gantian coba, ini, Rafi, baca, nomor 2. Tebak, ya. Kalau nggak tebak, laju. When the silkworm get root to lay its eggs, it dies. Nah, kita, paling tidak tahu maknanya dulu. Worm ini kan, ulat sutra, maksudnya, nih. Gets through to lay its egg. It dies. Ketika ulat sutra bertelok, ya. To lay its egg, ya. Nah, dia akan mati. Nah, ini, jadi, sebenarnya, if clause, ya, nih. If clause atau conditional sentence, tipe satu, ini, ya. Nah, pengandaian, istilahnya, tuh, ya. Nah, ini pengandaian. Pengandaian atau... Ya, lah, ini, nampu, C, eh, nih, setting ini, nih. Keep search update, screen. Nah, pengandaian atau conditional sentence, ya. Nah, apa galaknya, tuh, ya. Mana zoom kalian, C, itu? Tidak, kak. Tiba-tiba apa, ya? Nah, pengandaian, ya. Jadi, ini, kalau kalimat sebelum komanya ini, ini dia... Verb 1, ya, present, present 10, ini mestinya... Bukan dice, tapi dia... Ditambahi sama it will. Kan akan mati, dia, kan. Jika ini, kan. Get through to date, it's, ya. Nah, ini pengandaian tipe 1. Nah, sebenarnya, kakak, ada pengandaian tipe 2 dan 3, ya. Tipe 2, nih, pakai past 10. Tipe ketiga, itu, pakai perfect, ya. Past perfect. Kakak, kita pelajari di SMA. Kalau past 10, tuh, ini sebenarnya hal yang mustahil. Mustahil terjadi, ya. Jadi, contohnya, ini, if I were president, ya. Nah, itu kan menunjukkan bahwa kita, ini, bukan presiden, ya. I would, nah, misalnya, tuh, ya. I would go to USA. Nah, contohnya, kayak gitu, ya. Jadi, ini suatu hal yang berbeda dengan kenyataan sekarang. Nah, sementara kalau past perfect, ini sudah pernah terjadi, ya. Pernah terjadi. Contoh, misalnya, ya. If, misalnya, Soekarno didn't declare our independence, we will have we will have join work war three, misalnya. Nah, misalnya, ini, ya. Nah, ini jadi, bedanya. Conditional sentence. Kalau ini, Bob one ini, dia, kalau tipe satu, kasus kita, ini merupakan suatu, sebenarnya rutinitas, ya. Rutinitas atau teori, ya. Nah, itu contoh-contohnya, ya. Jadi, bedanya, kalimat pengandaian satu, dua, tiga. Nah, cek, ini, lah. Kalau belajar tuval, tuh, kita biarlah dekit-dikit. Tapi, kita paham dengan grammar-nya, ya. Memang. Jadi, kita analisisnya, bukan sekadar nebak jawaban. Tahu teorinya, ya. Oke. Anjur, deh. Nomor tiga dulu, ya. Kalau ada bingung, langsung tanya, ya. Gak jelasin. Nomor tiga, Fahri. Baca lagi, coba. Ini, suaranya. Rafi, kedengeran gak? Suara gak? Kedengeran gak? Nah, coba Rafi, bela. Baca. Nomor tiga, coba. Nah, jadi ini spesies yang terancam punah, maksudnya, ya. Titik selamat, safe. Rainforest must be protect. Jadi, hutan hujan harus dilindungi, maksudnya. Nah, itu kira-kira. Capa? Kalimatnya yang bagus. Hubungan antara hutan hujan yang gak dilindungi sama hewan-hewan yang hampir punah. Jadi, kan, kita sebenarnya disuruh bikin kalimat, jika hewan-hewan yang langka, yang endangered, ingin diselamatkan. Nah, if endangered spaces can be safe, then forest must be protected. If endangered, must be, akan diselamatkan, will be safe, ya. If close to going on. Mas ini artinya harus, ya. Harus dilindungi, ya. Nah, tapi kalau akan diselamatkan, if hewan yang punah, yang langka, akan diselamatkan, hutan hujan harus dilindungi, itu kalimatnya agak kurang enak sebenarnya. Nah, kalau are to be safe, if endangered spaces are to be safe, jika hewan langka diselamatkan, nah, and forest must be protected. Nah, itu cuma kalimat berita, Pak, ya. Jadi, sebenarnya masih mending will be, ya. Ini safe ini sebagai passive voice, ya. Kalimat pasif. Nah, ini grammar-nya, ya. Nah, must be keharusan, obligation, ya. Kalau kalian ketemu functional text lain, ya. Oke, nomor empat, Fari. Baca, Fari. The average spoken sentence in conversational English text to five seconds. Nah, ini jadi maksudnya, nih, kalimat yang kalimat percakapan, nih, bahasa Inggris rato-rato membutuhkan waktu dua setengah detik untuk diselesaikan, maksudnya, tuh. Jadi, apa untuk diselesaikan, tuh, bahasa Inggris, ya, maksudnya, tuh. Kalau for to complete, untuk selesai. For to complete. Untuk for, nah, to complete, nih, to participle, ya. Kalau completing sebagai jaran, ya. Complete, tuh, dia sebenarnya verb, ya. Kata kerja, ya. Nah. Jadi, dia, kalau spoken sentence, text, 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 ini diikuti to, ya. To complete. Nah, itu. text 25 seconds to complete. Membutuhkan text-nya, tuh, setengah detik untuk selesai, ya. Nah, ini two participle-nya, sama, nih. Oke, selanjutnya, nomor lima. Jaki, coba, nomor lima, Kak, ya. Only only 20 years ago, most, most doctor agreed, blah, 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 truthful with their terminally, terminally ill patient, A trend that has reversed itself in modern medical practice. Ini jadi maksud kalimat ini, ini kan 20 tahun yang lalu sebagian besar dokter setuju. Titik-titik tentang truthful ini kan maksudnya suatu kebenaran, kebenaran terhadap, dengan pasien-pasien mereka yang secara yang sekarat, maksudnya, termina ill, sekarat, maksudnya, a trend that has reversed, suatu trend yang cenderung bertolak belakang dengan praktek kedokteran modern saat ini. Jadi, kalau zaman dulu itu dokter-dokter itu jujur, uji kalimat ini, 20 tahun yang lalu, sebagian besar. A grid, a grid, nah, tapi di sini, a grid ini setuju, maksudnya, setuju, titik-titik, terhadap kebenaran. Nah, tapi di sini kan pilihannya, dia negatif, not-not tapi, yang mana jaki nak pilih? A grid, don't to be, nah, ini kan a grid ini sebenarnya keywordnya sudah waktu dia. Berarti masa lampau, kan? Karena dia 20 tahun yang lalu, ya kan? Itu keterangan waktu 20 years ago-nya. Nah, truthful ini, dia maksudnya, jadi dari kalimat ini kita nak ngomong bahwa 20 tahun yang lalu, sebagian besar dokter itu setuju untuk tidak mengatakan kebenaran terhadap status sekarat pasiennya. Tapi kalau sekarang justru sebaliknya pada orang modern harus langsung jujur terhadap kondisi sekarat dari pasien. Nah, itu maksud kalimat nomor lima ini. Nah, tapi kita nak milik yang mana, ya? Sebagai verb-nya itu. Kalau don't to be, ini don't-nya verb-nya justru. Nah, agree not to be, setuju, tidak untuk. Nah, truthful ini. Apakah be, to be, boleh diikuti sama truthful? Truthful ini, dia berperan sebagai adjective. Kata si, kata sifat. Nah, jadi teorinya macam mana? Kalau subject itu ditambah sama to be, ini boleh diikuti sama adjective. Adjective ini, nama lain dari kata sifat. jadi itulah kalau soal ini truthful, agreed not to be, boleh. Kalau agreed, we should and be, being truthful, nah, should and ini sudah modal, modal itu kan kata kerja bantu. Kalau bin, ini justru verb 3, nah, itu tidak sinkron. Modal, dia harus diikuti sama verb 1. Nah, ini teorinya. Kalau not to bin, salah 2 ini biasanya setelah 2, itu biasanya pasti verb 1, sementara bin ini verb 3. Nah, kurang lebih kayak itu lah. Kalau kalian saat tes tuple, yang kakak analisis tadi, tapi analisis yang kakak ucapkan ini, itu harus selesai 1 menit. Saat kalian tes tunian. Nah, 5 soal pertama nih. Oke, ada pertanyaan enggak? Atau mungkin pendapat yang berbeda, kita diskusi kebaik. Pembahasan yang ini. Kamil ini besok ujian lagi enggak masih, Mil? Tidak. Abis ya? satu ya? Iya. Tinggal tadi itulah memang ujiannya, terakhir. SMA 3, SMA 1 kakak, pengumuman ya? Nilai-nilai yang di ujian enggak ya? Belum ada ya? Yaki, ini, Raffi, kabar ya kaget ya? ada pengumuman ya? kaget ya? aku buka lagi ya? Ketua ini, mbak, 10 soal malam ini ya? Lanjut dulu ya? Biar kamu tidak lupu nyan, boleh, lama nibur. Oke, kita nomor 6 dulu, ke Kamil coba, baca Mil, sama tebak kalau bisa, coba. William Tori Harris was one of the first educators interested in establishing a logical progression of topics in the school curriculum. Oke, alasannya apa tuh Mil? Kamil milik in establishing. Benar, jawabannya A. apa memang sering dengar dari Twitter, apun ini, tidak apa-apa. Sering, kak, interested diikuti sama YouTube, kak. Kalau ini sebenarnya jadi pengecualian, jadi interested ini kan tertarik. Jadi, kalau interested itu dia interested in blank 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 dia harus setelahnya itu dalam bentuk jarum jarum ini ialah verb ing lagi establishing ini ya. Nah, kalau itu establish ini biasanya bukan interest sebelumnya biasanya model kayak like kata kerja bantunya like to establish want to establish atau keyword-keyword kalau tidak pakai for atau establishing lain ini tidak ketik ini kata depannya itu butuh kata depan cek intanya lanjut nomor 7 fathiyah coba keluar lagi rapi beramerikan indian tribes use sign language bla 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 with tribes that spoke different language or or dialect tribes ini artinya etnis etnis atau suku bangsa sign language sign ini maksudnya use sign language ini sign itu sebenarnya bahasa isyarat just sign language with tribes that spoke different language or dialect dialect ini logat maksudnya jadi orang indian di amerika utara maksudnya menggunakan bahasa isyarat titik-titik dengan suku-suku yang berbicara menggunakan bahasa atau dialek yang berbeda dengan mereka used itu diikuti sama to sign language to communicate jadi ini use blank blank biasanya kayak sign language itu noun kata kata bendanya ini rumusnya benda nah habis itu used diikuti to plus verb one ini teorinya verb one itu present tense jadi itu teorinya kita pilih to communicate jadi used sign language for communicating bukan for ini biasanya four ini diikuti sama verb ing nah ini salah maksudnya verb ing ini juga verb ing communicated malahan verb kalau ed ed itu kan verb one plus ed itu berarti dia sama dengan verb two untuk masa lampau nah itu kesalahannya yang ed kita lanjut nomor delapan hati belum stabil ini coba Zaki lagi nomor lapan art tends to be more after the death of the artist but more literally works than to decrease in value when the writer dies oke 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 yang Zaki tangkep sepengetahuan Zaki dari kosa kata dari grammar yang ditanya nomor delapan art ini kan seni tends to be cenderung cenderung titi titi more after the death of the artist lebih apa setelah kematian si senimannya seni yang maksudnya seniman ini adalah orang yang menghasilkan si art tadi ini kan artinya jadi seni tadi artis apa artis seniman tadi kan more ini artinya lebih lebih apa lah kira-kira kalau di sana cak lagu penyanyinya mati waktu biasanya setara dia heboh digosip itu kan meluk nyanyi lagu itu cak glenn fredley kemarin but most literary works tend to decrease value when the writer dies jadi maksudnya kalau seni dia ini apa itu kan dalam titik ini belum tahu tapi kalau but ini kan artinya tetapi tetapi itu arti antonimnya istilahnya lawan katanya kontradiktif istilahnya balikan jadi kita ini sebenarnya titik-titik itu kita harus bisa tahu lawan kata dari yang ada di kalimat anak kalimat ini yang dia ngomong apa literary literary itu apa artinya sastra sastra atau karya tulis the writer artinya penulis tetapi kalau sastra atau karya tulis words tend to decrease cenderung berkurang in value decrease kepopuleran ketika penulisnya mati jadi kalau lawan kata decrease decrease artinya berku berkurang berkurang bertambah 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 increase sebenarnya decrease increase tapi disini ada hati cuman ada price price itu harga ini sebagai noun worthy sama words atau value value ini nilai nilai ini dia sebagai noun juga karena dia kalau bernilai itu dia bisa jadi adjective kalau valuable nah itu kalau dia bernilai dia jadi pilihannya antara worthy atau worth nah itu worthy atau worth ini nah dia yang ini teori nya jadi the subject art nah tend to be by word kalau worthy itu dia maksudnya more to express indefinite kamu belajar misalnya ada good better kan sama best book one terus itu ada degree of comparison degree of comparison comparative terus ada superlative pernah kan belajar SD dulu ini yang direguler yang harus kalian ngapal terus ada juga misalnya bad ada juga worse ada worst kalau buruk nah itu ya nah ini contohnya dengan si worst tadi worst yang lebih lebih berharga dari worthy maksudnya terus lagi ada many more kan sama most nah itu kalau kalian ingat-ingat lagi ini teorinya jadi jadi kita pilih yang nomor delapan ini dia cenderung oke ini ini kaget ketemu flash gantian siapun patiah ini ini berhari nomor 9 hari nomor nomor 9 kira-kira apalah kalimat yang Kamil tangkap dari nomor 9 apa jawabannya? yang A alasannya apa Mel? nah ini ya kita lihat ini kan maksudnya membiarkan ini kalau kita analisis secara maknanya kan adult eagles yang dewasa membiarkan offspring ini arti offspring itu anak anak-anaknya let their offspring nest ini sangkar sangkar-sangkar di dekat their original nesting area di dekat daerah-daerah yang menjadi sangkar asli mereka kalau misalnya kita lupa ini teorinya kita ingat ada ada lagu contohnya yang terkenal pakai let let it go let it go itu ya kan contoh kalau kalian mentok nah ini kan ada lagu kan let it go let ini kan langsung buat puan dia memang betul uji Kamil tadi let ini sebagai modal kata kerja bantu it-nya sebagai objek go itu langsung sebagai buat puan jadi benar kita pilih build by tidak usah pakai to atau ink kita hafal let sebagai modal langsung buat one oke terakhir nomor 10 hari barometer is a device with a shield metal chamber design to reading the chains in the pressure of air in the atmosphere oke makna yang hari tangkep apa lah kira-kira ada kalimat ini barometer kan ada alat is a device device-nya alat with a shield metal shield ini maksudnya terbungkus logam yang terbungkus a shield metal chamber jadi ruangan maksudnya ini ruangan shield metal chamber design maksudnya ruangan ruangan logam logam yang terbungkus di ruangan desain yang rancang untuk membaca nah the changes perubahan in the pressure of air in the atmosphere perubahan tekanan udara di atmosfer maksudnya ini kan kalau air air ini benar of itu harus sebagai singular tunggal tidak bisa uncountable sebenarnya air ini kan tidak bisa dihitung nah kalau shield oke lah terbungkus ini oleh di author jadi sebagai pasif pasif ini memang harus ada ide itu verb to nah jadi dia maksudnya reading ini salah ya maksudnya to read kalau to teorinya apa waktu diikutnya sama langsung verb one tidak boleh ada ink oke ya jadilah ya 10 soal ini ada yang tanya gak gak ngerti gak lo lah ya dikit-dikit gitu masuk inggris nih kalau sempet dua kali seminggu kalian stand by sesuaikan dengan ini waktu kakak ya tinggal ini tugas baru kalian masuk sekolah semester dua kapan belum ada jad januari kak januari iya tahun depan lah bagi rapor tanggal berapa udah tau kak belum dikasih tau lah seminggu sekali apa dua kali ngisi-ngisi labor biar gak bosen lah gak apa-apa kita gak sekali-sekali gak offline kalau sempet nih standby di WA dua kali atau dua kali selamat liburan ya